Halo naku, jangan lupa di like videonya ya Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya Kak, suntuk lo aku di rumahmu, nanti malam keluar yuk Keluar kemana dek, kerjaanmu keluar aja lah Rugem lah kita kak, kalo gak ngerun, suntuk kali lo aku di kampung ini Udah gila kok ya dek, gak ada lagi duit kakak Koko kakak sama bimbingnya ke Singapur, gak bisa lagi mabora-mabora kita Is, udah seminggu lo kita ngelak mabora kak, suntuk kali aku Eh Sri, kau tengok lo kawan Stella, bajunya kak udah hampir telanjang gitu Iya kan, gak malu kali, ya Allah kok bisa lah ada anak kayak gitu ya Udah berapa lama orang itu nginap di rumah Stella Sri Udah ada aku rasa semingguan Riz, dari semalam itu bising kali Malam-malam hidupin musik, nanti siang-siang aku teka nih, pening lah aku Riz Kenapa lama kali? Ya mana tau aku Riz, kau tanya sama orang itu kok Eh kak, kenapa orang itu? Biasalah dek, pasti ngosipin kita Udah lah, gak usah keopenin Anggap aja kita ngasih hiburan ke orang-orang miskin Mana juga orang miskin, hiburannya kan ngegosip Gak mungkin orang itu ke mall, karena gak ada duitnya Ulang laku Sri Naudah Nah, jadi kalau misalnya Aci As yang berminat sama Tana ini Akan saya urus suratnya cewek Ini murah kali harganya Luasnya aja ini 125 x 48 Haiya, Pak Erte, sebetulnya saya mau beli Saya juga butuh Tana loh Tapi kalau suratnya sudah sertifikat, sudah HSM Nah, ini aja suratnya masih kepala desa punya Saya takut kalau ini Tana nanti bermasalah ke depannya Wah, beli mandinya lah satu Karena di kampung kita, dulunya juga kan ini punya Tana Pemerintah Tapi tidak ada sertifikat orang yang punya Saya takut itu terjadi loh Takutnya ini Tana Sketa Ayolah, kalau sudah S.A.M. baru saya mau beli Nih, Dek Dilihati terus ya, Pak Erte Enak kan, Cik? Hah, maksudnya? Eh, maksud saya Kok enak-enak aja dia pakai baju seperti itu? Gak ada etika sama malunya Anak sekarang memang bahaya, Cik, ya kan? Hah, tapi saya tidak pernah lihat itu anak lah Siapa ya? Itu tadi kawan-kawannya Stella, Cik Aseng Hah, Stella yang mana loh? Saya tidak tahu Ah, masa Aceh gak tahu? Kurang jauh lah mainnya Stella belakang sini loh, Cik Yang bisa goyang rebel Abang kemana? Gak pulang-pulang Eh, eh, anak bu Endang? Hah, anak bu Endang? Ah, itulah kawan-kawannya tadi Hayah, harus diingatin lho, Pak Erte Jangan sampai kampung ini menjadi kampung masyiat Nanti efeknya bakalan tidak baik untuk kita semua Iya, Cik, rusak sekali sekarang anak-anak Masih sekolah udah pirang-pirang rambutnya Jadi cemana nih, Cik? Ambillah tanahnya Biar adung masukku Hayah, si pola Ah, suntuk juga jadi duda ya Ngumat Wih, ayam kampungnya siopoy kok, Cil? Kok baru ketok? Wih, enak tenang nih ya Halo, Dek Mau kemana? Mau cepat Stella, Pak Wih, jangan panggil bapak lah Panggil aja abang Abang ini umurnya masih 19 kok Oh, iya, Bang Nah, gitulah Berarti kawannya Stella ya Cantik kali kau, Dek Siapa namamu? Rara Claudia, Bang Oh, Rara Claudia Pantes Nama sama orangnya sama-sama cantik Jalan-jalan sambil ranmor Boleh, abangnya minta nomor Ah, boleh, Bang Nih, Dek Tulis di sini, Dek Nanti abang misko lihat, Dek Pokoknya nomor abang Ujungnya 06, ya Oh, iya, Bang Jadi kalau abang sama Rara Satu platnya berapa, ya? 200, Bang Sampai hamil Gak bisa cepek limpul sama nasi goreng Oh, iya, iya, 200, 200, 200 Nanti kalau ada duit tak telpon Baby, udah, Dek Lama kali Sebentar lho, Kak Gak sabar kali, Kakak ini Nah Kau pun masak mie kayak gini aja lama kali, Dek Udah lapar, Kakaknya Cimana gak lama? Abis gas Kakak lho Khusus buntu lah kita makan mie terus, Dek Cimana lah, Kak Kak aku ajak keluar malam gak mau Bukan, Kakak gak mau Kasa kalau gak ada orderan Gak mau keluar malam Takut Nanti kan jumpanya di dalam-dalam mie itu, Kak Eh, jumpa kok bilang Kalau misalnya jong Ih, mampus, Dek Mati kita Mamaknya Rara Klaudia nelpon Kayak mana ini? Ih, jangan diangkat, Kak Jangan diangkat Mamak dia galak kali itu Iya kan, Dek Memang mamaknya galak kali Makanya si Rara itu gak betah Selalu dikekang sama mamaknya Gak boleh inilah Gak boleh itulah Eh, terakhir keluar dari rumah Eh, weh Tadi aku jumpa tubang Tapi kayaknya gak bermodel tubangnya Heeh Heeh Gak usah tubang kau pikirin, Dek Ini mamakmu nelpon kemana ini? Udah matikan aja, Kak Enggak sebo Iya, Ewo Eh, kok dia pula yang lebih galak Daripada mamaknya, Dek Lama gak kena kayak gitu lah, Kak Eh, mantep tenan panasya hari ini, Kak Wis kering gombalanku Bu Bu RT Apa Riz? Kue waktu sore ini kok aja nyuci sih Uang aja pun udah kasih gombalan kok Pakaian semalamnya ini, Bu Eh, Bu RT Aku mau ngadu lah Hmm, ngadu apa mene? Itu loh, Bu Kawan-kawannya Stella Ngeri-ngeri kali loh pakaiannya Yang bolong lah belakangnya Bolong depannya Sininya gak ada lengannya Ih, seksi kali loh, Bu Katanya udah satu minggu orang itu nginap di situ, Bu Bahaya kali loh Nanti rusak anak-anak kampung kita Oh iya, iya Bahaya tenan, Iku Bewe, yoh Kayak eneng ngomong-ngomong itu Ya, ada lah, Bu Semenjak di Binje ini banyak tempat-tempat dugem Anak-anak muda pun jadinya rusak Eh, Bu Kayaknya kawan-kawan Stella itu masih muda lah Masih SMP atau SMA gitu Karena badannya masih kecil-kecil Walah Kok kasihan tenan nyaris ya Eje cili-cili Wis sekolah ini putus Wis rusak kayak ngunu iku Cobalah Iya, aku Nak jadi orang tua nih, Bu Eh, ya podoh Ampe anak Sundari ini Eje SMA awis meteng Ya metengnya gara Keluar masuk, keluar masuk Dugem-dugem kayak ngunu iku Sampai saat ini Orang-orang rusak Siapa sih ngamili Coba lah Eh, nak kayak ngunu iku kan Gawai isin nama keluarga Yo kan Iya lah, Bu Eh, jadi kayak mana itu, Bu Kawan-kawannya Stella kita bikin Masa kita biarin aja Karena disini banyak loh Bapak-bapak yang gatel Termasuk suami ibu, Pak RT Lampengmu Gwambenmu Kora sopan, kue Sak jane ku kawan-kawannya Stella pun ngapain Nginep nang ngomain sampe seminggu, hah Ya gak tau lah ku, Bu Makanya ayo kita datengin Biar jelas Yowis ayo lah Gak sama Pak RT, Bu Bapaknya pun ibu nanti Ket mau ngisuh orang bali-bali Sila letak telepon yoh Ket mau ngisuh orang bali-bali Ini bapak lagi nawarin tanda Pak Adi sama Aceh Aseng Hah? Ya si Aceh Aseng wahipun alesanmu Pak, ini peweknya Pak Risma ngadu Omongnya konconi Stella iku Wih seminggu nginep nang omane Peweknya ha? Loh, orang memang sama Aceh Aseng Kok gak ngadu? Gak percaya Ya ini kok mau ngomong sama dia Soal kawan Stella tadi itu, Bu Ibu ajal yang ngurus Masalah teh kucingnya itu Bapak lagi nawarin tanah Biar aduang masuk kita, Bu Gak ada lagi saldo Bapak Yah Ibu ajal itu Ah, ngdokmu lah Pak Uwes lah Jadi Bu, kita dua aja yang kesana? Yoyolah, nopo Takut gue ambil mama Stella, ayo? Ya enggak lah, ayo Yowes iki gombalanmu Dekik nangki neki Arak ngelabrak kok gogo Gogo balan Ah, ditip aku Yuk Kalau dua puluh juta tak ada duit ku, Ti Yang banyakan itu, Jang Kau pun jadi orang tua Pandi-pandilah mendidik anak Dari dulu ku bilang kan Pesan tenkan aja anakmu itu Sekarang kau yang susah Alamak Bayoh Si Tari pun bermasalah lo juga Kau kenapa dia pogi dari rumah? Jai Tik Dari dulu kan Sampai berkuah mulutku Kau persantainkan aja anak-anakmu itu Karena sekarang ini Udah parah kali Bayoh Cuman duanya anakmu Tapi tak bisa kau mengurusnya Aduh Tri Tik Kita sebagai orang tua Pandi-pandilah mengatur anak Jangan sampai kita yang diatur Yaudah lah Nanti malam ku ceritakan ini sama abangmu yoh Eh kenapa, Dai? Inilah Sri Saudaraku Padahal anaknya cuman duanya Abangnya kasus nakoba Adiknya perkaulan bebas Udah tiga bulan tak pulang-pulang Makanya yang sotreksan dia di rumah, Jang Padahal si Tari itu Yang cantian Bayoh Putih, Borsi Ah, aku pun tak mau nyangkau juga dia begitu Eh, kok ngeri kali zaman sekarang ya, Dai? Inilah jadinya kalau orang tua tak bijak Takut sama anak Jadinya kita yang dipijak-pijak Ih, Dai Sama lo kayak kawan Stella di depan itu Ih, masih kecil pun gayanya udah kayak lontong-lontong, Dai Nanti udah besar mau jadi apa itu cobalah Ya jadi simpanan tubang lah, Bayoh Apa lagi? Kau pun Sri Punya anak laki-laki si Yono itu Nah, kau pesantikan aja dari sekarang, Bayoh Jangan sampai dia mengenal dunia malam Kau nanti yang repot Iya, ini nggak tega lah, Kun Dai Kalau si Yono itu aku pesantrenkan Kayak mana nanti dia di sana Udah anakku cuma satu-satunya Ya ampun, Dai Kepikiran terus lah aku Mau lah aku menderita Sri, kita harus tega mendidik anak Untuk menjadi insan yang lebih baik Biarlah hari ini kita menderita Tapi kemudian hari kita bahagia Ya juga ya Hei Stella Nanti gimana makmu ha? Pigi dia ke Batam Dari tahun baru sampe sekarang gak pulang tempat saudaranya Gini ya, aku selaku bojo erti Keberatan ambik konco-konco mu sing ani-ani ku Tinggal nangkini Konco-konco mu iku orang doi utek Gauwe baju-baju seksi kayak ngono iku Nangkini guduk Amerika Nangkini kampongnya orang dakwah Hei kawan-kawan siapa? Mana ada kawanku disini? Kalo masalah pakaian Gak usah kalian ngurusin Urusin aja suami kalian Biar gak bergatal Alah, udahlah Stella Ngaku aja kau Gak usah kau empetkan kawanmu yang rambut-rambut pirang itu Hei Babon Jaga mulutmu ya Gak ada kawanku disini Gak usah fitnah Kita geledah aja lah Bu Erte Yoweseris, geledah kono, geledah Yaudah geledah aja kalo gak percaya Gledah, geledah Eh kemana lontong-lontong itu ya? Eh kok gak ada Gak ada bu kawannya entah kemana Makanya gak usah fitnah Gak Olah mbimu itu ya Riz Fitnah waj kerjaanmu Tadi ada lho Bu Wislah Aku orang percaya meneh ambil kue Yuk balik balik Gawesin waj Maaf yow deh Stella ya Maaf yow Iyok mulai Riz Ngapain meneh nangkeneh Gedeh Gawesina akhir-akhir Rizah ada tadi lho Mereh ini kok coneh kok Astus Stella Aku kisi lho Ibu gak percaya sama aku Ibu karena gak nyengok tadi kawannya lho Atau Nah sekarang adek-adek udah aman disini Tapi inget jangan keluar dulu Nanti ketahuan Nanti malam kita ngerum ya Yuk Naku Mau cari rumah murah Tanya sama Beti lah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 Pakai hampir pelanjang gitu Nggak terjadi Apa tuh wis kok ngelak sama orang itu Selang ngaku Sri woi sorry sorry ngeeniko fc nyuci wong aeepuin woi sengitasi wong aeepuin wong aeepuin itu logo tawan-tawannya itulah gini woi 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 Terima kasih telah menonton!